Berita terbaru, Jokowi tekan perpres jaminan kesehatan buat pensiunan, kategori berikut ini. Nah, pensiunan kategori manakah yang mendapatkan jaminan kesehatan dari Presiden setelah memasuki masa pensiun dan bagaimanakah aturan tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Presiden RI Jokowi Dodo, Jokowi, menekan aturan baru terkait dengan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pensiunan kategori berikut ini. Ada pun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 121 Tahun 2024 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan purna tugas atau purna tugas untuk kategori berikut ini. Nah, bagi pensiunan kategori berikut ini yang telah selesai melaksanakan tugas, diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Nah, seperti itu ya. Dalam bunyi pasal itu, diberitahukan bahwa diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Selain itu, jaminan kesehatan juga diberikan kepada suami atau istri yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri. Jaminan pemeliharaan kesehatan itu dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya. Ada pun, manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan atau masa bulan tugas jabatan diberikan dengan ketentuan yakni Menteri Negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 tahun Kepadanya beserta istri atau suami diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatan. Sedangkan untuk Menteri atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 tahun atau lebih Kepadanya beserta istri atau suami diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup Para pres menjelaskan bahwa manfaat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan atau milik badan usaha milik negara di dalam negeri Sementara penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan dilakukan penyelenggara program jaminan pemeliharaan kesehatan BPJS Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, DPD, BPK, Komisi Judisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung, Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu Lebih jauh perpers itu juga menjelaskan premi jaminan pemeliharaan kesehatan dibayar pemerintah pusat Kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus yang bersumber dari APBN Ketentuan lain yang diatur yaitu Jaminan pemeliharaan kesehatan tidak diberikan kepada Menteri Negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet Namun dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana Sedangkan bagi Menteri yang mengundurkan diri karena ditangkap menjadi tersangka Maka jaminan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap Selanjutnya, jaminan kesehatan tidak diberikan kepada Menteri Negara yang mengundurkan diri Karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Sedangkan dalam hal Menteri Negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia Maka jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada janda atau dudanya sesuai ketentuan yang berlaku Perpres ditanda tangani Presiden Jokowi Dodo di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024 Dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada tanggal yang sama Perpres berlaku pada tanggal diundangkan Nah jadi, jaminan kesehatan ini diberikan buat pensiunan menteri Yang baru saja ditekan oleh Presiden di tanggal 15 Oktober 2024 Jadi, pensiunan menteri dapat jaminan pemeliharaan kesehatan Yang mana ini dibebankan atau dibayarkan oleh APBN Jadi, para pensiunan menteri yang menjabat pada 2019-2024 Bakal mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dari negara Yang mana jaminan kesehatan ini pun dibiayai langsung dari APBN Hal itu bisa didapatkan para pensiunan menteri Usai Presiden Jokowi merilis Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2024 Tentang jaminan pemeliharaan kesehatan purna tugas menteri negara Belet itu ditekan langsung oleh Jokowi pada 15 Oktober 2024 yang lalu Dalam pasal 1 dan 2 belet tersebut disebutkan Menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet Diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami Para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara Nah Kalau kita lihat Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan Yang dimaksud pada ayat 1 Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Melalui bagian anggaran kementerian sekretariat negara Tulis pasal 6 ayat 2 Kemudian Disana juga diatur terkait dengan yang telah kita sebutkan tadi Bahwa Bagi pensiunan ini ada kategori umur ya Yang itu juga berpengaruh terhadap Jaminan kesehatan yang didapatkannya Nah jadi Ada yang di bawah umur 60 Atau yang Lebih dari 60 Atau juga ada yang meninggal Itu juga berpengaruh terhadap Jaminan pemeliharaan yang didapatkannya Nah kita review kembali Bahwa bagi pensiunan menteri yang saat selesai menjabat usianya Masih kurang dari 60 tahun Akan diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatan Sementara yang usianya 60 tahun atau lebih Saat purna tugas Akan diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup Nah itu Sampai jumpa